Intro Halo Bang Bro Semua orang tentu menginginkan upah kerja yang sangat tinggi Tapi sayangnya upah kerja yang tinggi selalu berbanding lurus dengan tanggung jawab besar dan resiko yang harus dihadapi Itulah sebabnya meski terdapat beberapa jenis pekerjaan yang memberikan upah Yang sangat besar tidak semua orang bersedia melakukannya Seperti halnya pekerjaan menangkap kepiting Raja Alaska ini Yang konon katanya setiap penangkap kepiting tersebut mendapat bayaran ratusan juta setiap bulannya Meski profesi sebagai penangkap kepiting ini sangat tinggi dan sangat menjanjikan secara finansial Namun nyatanya hanya segelintir orang yang bersedia melakukannya Kepiting Raja Alaska memang terkenal sangat mahal Di Indonesia menu kepiting ini biasa didapatkan di salah satu restoran seafood terkenal di Jakarta bernama The Holy Crab Di tempat ini kepiting Raja Alaska dihargai sekitar 1 juta hingga 1,2 juta per kilonya Kemudian untuk menu live kinkred dibanderol dengan harga 4 juta per 2 kilonya Mahalnya harga kepiting Raja Alaska tentu tidak terlepas dengan susahnya menangkap kepiting ini Bahkan banyak nelayan mengorbankan nyawa mereka dalam misi menangkap kepiting Raja Alaska Pada tahun 2007 total 128 dari 100 ribu nelayan meninggal saat menangkap kepiting Raja Alaska Kematian para nelayan ini disebabkan ganasnya cuaca perairan Alaska yang menghantam kapal-kapal mereka Penangkapan kepiting Raja Alaska Dilakukan pada bulan-bulan musim dingin yaitu pada bulan Oktober dan Januari saat kepiting-kepiting itu keluar dari sarangnya Yang berlokasi di perairan lepas pantai Alaska dan Kepulauan Aleu Pemanenan komersial ini dilakukan pada musim yang sangat pendek dan hasil panen itu dikirim ke seluruh dunia Mengerikannya cuaca ekstrem pada bulan tersebut menyebabkan ombak di laut lepas mengamuk, petir, badai bungkahan es dan hujan lebat menjadi sahabat para nelayan Di tengah laut yang ganas itu mereka harus selalu memperhatikan apa yang terjadi di sekitarnya Mereka harus siap diserang oleh kepiting-kepiting ganas dengan ukuran raksasa Di samping itu mereka harus bekerja di atas laut dengan suhu di bawah 0 derajat celcius selama 20 jam setiap harinya Dengan pekerjaan yang begitu sulit dan sangat berbahaya tersebut Setiap pekerja bisanya selalu pulang dengan banyak luka-luka di seluruh tubuhnya Namun demikian pengorbanan yang dilakukan para nelayan ini ternyata cukup sebanding dengan gaji yang didapatkan Kepiting Alaska atau Kepiting Raja Merah merupakan jenis kepiting berwarna merah yang dikenal memiliki ukuran besar Kepiting Alaska juga bisa memiliki berat mencapai 9 kg dengan panjang kaki hingga 150 cm Kepiting asal Laut Bering, Samudera Pasifik ini jumlahnya juga cukup terbatas karena mereka hanya keluar dari sarang setiap Oktober dan Januari saja Para nelayan yang menangkap Kepiting Alaska juga membutuhkan waktu lama saat berlayar Tak heran kalau Kepiting Alaska dijual dengan harga mahal Alaskan King Crab terdiri atas 3 jenis namun yang paling terkenal yakni Kepiting Raja Merah Usut punya usut Alaskan King Crab ternyata terdiri atas 3 jenis Tepatnya Kepiting Raja Merah, Kepiting Raja Biru, dan Kepiting Raja Emas Di antara ketiga jenis tersebut adalah Kepiting Raja Merah yang paling tersohor Risiko menjadi nelayan Kepiting Alaska Pekerjaan sebagai nelayan Kepiting Alaska dikenal memiliki risiko yang sangat besar Pertama, para nelayan Kepiting harus menguasai perairan di sekitar Alaska untuk mengumpulkan kerang sebagai makanan Kepiting Kedua, para nelayan penangkap Kepiting Alaska juga harus melaut sekitar 3 hingga 4 minggu untuk membawa pulang hasil tangkapan ke daratan Ketiga, selama berlayar mereka harus berjibaku dengan kondisi laut yang ganas hingga dihantui hipotermia Arus laut dan badai yang kuat selama melaut tentu membuat proses penangkapan menjadi sangat sulit Tidak hanya harga Kepitingnya, tapi upah para nelayan penangkap Kepiting Alaska juga kabarnya sangat mahal Lantas, berapa gaji nelayan Kepiting Alaska? Gajinya ditentukan dari hasil tangkapan Perlu diketahui, gaji nelayan Kepiting Alaska bisa berbeda-beda setiap tahun tergantung hasil tangkapan Perbedaan gaji itu juga berdasarkan persentase yang didapat dari penghasilan panen Contohnya, nelayan Kepiting Alaska baru biasanya mendapatkan penghasilan 1,5% hingga 10% dari tangkapan kotor Jumlah itu pun bergantung pada lokasi panen dan keterampilan yang dimiliki Dengan segala risiko yang ditanggung, gaji nelayan Kepiting Alaska bisa mencapai 20.000 hingga 50,000 dolar AS atau sekitar 320 juta hingga 800 juta selama 3 bulan musim Namun, para nelayan Kepiting Alaska biasanya harus membuat izin penangkapan ikan komersial Dengan biaya sekitar 60 dolar AS atau 900 ribu rupiah Selain itu, nelayan Kepiting juga harus memiliki peralatan lengkap seperti sepatu bot, kantung tidur, sarung tangan, dan sebagainya Demikianlah gaji nelayan Kepiting Alaska yang ditaksir bisa mencapai ratusan juta rupiah selama semusim Mendapatkan penghasilan yang tinggi, tak menjadikan pekerjaan sebagai penangkap Kepiting Raja Alaska ini banyak peminat Pasokan akan Kepiting Raja Alaska terbilang langka Selain masa penangkapannya yang hanya pada bulan tertentu, proses penangkapannya pun kerap terjadi di tengah cuaca ekstrem Seperti petir, badai, hujan lebat, suhu sangat dingin, bahkan bongkahan es Imbasnya ombak-ombak di laut lepas menjadi sangat beresiko Apalagi Kepiting jenis ini pun memiliki ukuran yang relatif sangat besar dibandingkan ukuran Kepiting pada umumnya Tak heran mengapa para nelayan yang khusus menangkap Kepiting jenis ini pun digaji dengan nominal yang fantastis Nah, gimana Bang Bro? Apakah kalian menginginkan pekerjaan ini? Oke, itu dia ulasan terbaru kami Sebelumnya terima kasih sudah mendukung channel kami Jika ada kesalahan dalam penyampaian video, mari kita diskusi bersama di kolom komentar Dan jika kalian menyukai video kami, silakan like, komen, dan subscribe Jangan lupa sebarkan ke teman-teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kamu tahu Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton